Oh iya, tadi gue lagi jalan, terus liat ada mobil, plat nomernya tulisannya Deka, gue gak percaya ya. Karena plat nomer Deka itu cuma ada di FTV, yang syuting di Bali, jangan bilang ini Bali ya, karena Bali itu banyak pantai, tadi gue lewat Ute ada pantai, lewat Legian ada pantai, jangan-jangan ini Bali. Oh iya, tapi di pantai itu ada hal keren, yang kalian mungkin gak tau, tapi gue tau, sebenernya ombak itu ganjen. Iya kan, misalkan disini ada pasir, terus ombaknya ganjen, godain, ser, dateng lagi, ser, balik lagi gitu. Itu tuh dari pagi sampai sore, dan kalian tau kenapa terjadi air pasang? Karena ombaknya ganjen, dia godain air dari pagi sampai sore. Nah, mungkin sore kemalem dia udah kecapekan, gak digodain lagi, itulah kenapa terjadinya air surut. Kalian gak tau kan? Orang Bali gak tau. Kalian gagal sebagai orang Bali. Oh iya, masuk suci itu gue seneng. Karena gue jadi dapet pacar. Pacar gue anak kelas 2 SMP ya. Iya gak apa-apa kan. Dan dia itu baik. Dia itu suka cerita apa-apa sama gue. Piko, aku punya temen baru nih. Piko, aku punya peliharaan baru nih. Piko, aku punya pacar baru nih. Ya, Alhamdulillah ya. Gue sebagai pacar yang baik, namanya pacar gue punya pacar lagi kan gue seneng ya. Gue selingkuhin, Kak. Gue marah aja kan sama dia. Eh, Lu tuh anak kecil, Kak. Lu tuh baru kelas 2 SMP. Lu tuh baru 2 tahun lulus SD. Udah so-so selingkuh. Lulus SMA, mau ngapain lu? Jadi pramugari, gitu. Itu tuh pertanyaan retoris. Jangan dijawab, bro. Eh, dia nyawut lagi. Enggak, aku gak jawab. Itu siapa yang jawab? Ini mulut. Eh, itu kan punya gua, gitu. Yang mana? Yang ini mulut, gitu. Aku gak bilang ini mulut, gitu. Itu siapa yang bilang ini mulut? Ini mulut, gitu. Oke, terima kasih nama gue, Piko.